Dan saudara kembali ke Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dan Komarudin Simanjuntak. Kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat menyebutkan di dalam persidangan bahwa ia memiliki bukti percakapan pacar Yosua bahwa Brigadir Yosua tahu bahwa dirinya akan dibunuh dan meminta kekasihnya untuk mencari pria lain. Setelah itu kami pulang ke Jakarta langsung saya temui penyidik. Saya serahkanlah kepada penyidik apa yang saya potret ini termasuk akse notaris ini supaya kalian punya pandangan dulu untuk menggali segala informasi. Kemudian saya berikan juga print out daripada handphonenya Pera percakapan dia dengan almarhum bagaimana mereka tangis-tangis disitu di dalam handphone itu ada waktu itu video call. Bahwa dia akan dihabisi, akan dibunuh dan sebagainya dan dia menyuruh mencari pria lain. Kemudian bukti ini dibawa oleh perwira menengah entah kemana. Setelah dibawa kurang lebih satu jam balik buktinya ditolak. Maka sejak saat itu saya semakin tidak percaya sama mereka karena saya menilai mereka berpihak kepada Perdisambo. Jadi enggak kami semakin gigih mencari tahu apa ini sebenarnya kenapa orang ini sampai bukti pun ditolak begitu ya mulia.